Hai guys, selamat datang kembali dari Alcah Apa kabar Sobat Pencinta Catur Semoga kalian disana sehat Dan sukses selalu pastinya Amin ya Rabbul Alamin Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Dan saya ingin membahas dari lanjutan Hari terakhir final Air Team Master tahun 2022 Dimana hari pertama mereka menyelesaikan Pertandingan dengan 4 kali permainan Dan remis 4 kali juga Jadi skornya masih seimbang Dan hari terakhir inilah Yang menjadi penentuan bagi 2 Pecatur terbaik yaitu Juara dunia Magnus Carlsen melawan Yane Pomniachi Nah bermain dengan Sistem pertandingan yang sama 4 kali permainan Dijadwalkan Nah langsung saja kita bahas Salah satu partai Paling menarik Di hari terakhir final Air Team Master ini Yane Pomniachi Pecatur Rusia pegang buah putih Magnus pegang buah hitam Yane Pomniachi mulai dengan M4 Magnus bermain dengan Sisi lain defense C5 Nah ini yang jadi pertanyaan ya teman-teman Kenapa Magnus tidak pernah bermain dengan E5 Ya why? Ya apakah Magnus Tidak memberikan kesempatan Untuk Yane Pomniachi bermain dengan Pembukaan Handalannya Pembukaan yang Jadi senjatanya dia Yaitu Kings Gambit Ya karena pada faktanya Magnus Carlsen bermain dengan C5 Sisi lain defense Kemudian Yane Po Kuda F3 Magnus E6 D4 Pion C makan D4 Kuda D4 Kuda C6 Kuda C3 Kemudian Menteri C7 Ya Sisi lain defense Variasi apakah ini teman-teman? Ini merupakan Sisi lain defense Variasi Taimanov Diambil dari Sang Kreator Grandmaster dari Uni Soviet Ahli Teori Yaitu Mark Taimanov Ya setelah Menteri C7 Kemudian Gajah E3 Magnus A6 Mencegah Kuda Kepetak B5 Dan ini sesuai dengan teori Kemudian Yane Po Dobrak dengan G4 Ya kemudian Kuda makan D4 Menteri makan D4 Magnus B5 Kemudian Rokade Panjang Yane Po Menyachi Dan Gajah B7 Magnus Carlsen Coba memberikan tekanan Pada Pion M4 Yane Po Menyachi Jalan Raja B1 Ya Magnus Kuda F6 Dengan tujuan Mengancam Pion M4 Dan G4 Kemudian dorong Pion B4 Langsung Yane Po Jaga taktis F3 Magnus Benteng C8 Dan mendapatkan Tanda tanya dan tanda seru Ini merupakan langkah Kurang Tepat Ya karena Seharusnya Magnus Mencegah dahulu Ancaman dari G5 ini Yaitu dengan H6 Supaya Kudanya nyaman Di petak F6 ini Ya ini sejalan Dengan apa yang Dijalankan oleh Yane Po Menyachi Setelah benteng C8 Yane Po Langsung menjalankan G5 Ancam kuda Dan kuda H5 Dimainkan oleh Magnus Carlsen Kemudian Yane Po Menyachi Menteri D2 Mencegah kuda Ke petak F4 Dan disini Magnus Carlsen Gajah E7 Dua langkah Tidak tepat Yang seharusnya Pilihan langkah lain Adalah Gajah ke petak B4 Nah apa yang Akan terjadi Dengan pilihan langkah Gajah B4 ini Dan kenapa Magnus tidak memilih Ini Ya jika Hitam memilih Gajah B4 Maka disini Variasi yang akan Dipilih adalah Gajah H3 Gajah makan C3 Pion B makan C3 Dibiarkan menumpuk Tapi kita tahu Ada ancaman Pion D7 Ya kemudian Rokade pendek Dan gajah G4 G6 Kemudian Menteri D7 Menteri C3 Menteri D2 Menteri C7 Gajah H5 GH5 Dan gajah D4 Pilihan inilah Yang bisa dipilih Oleh Magnus Carlsen Jika memilih Gajah ke petak B4 Nah pertanyaannya Kalau menurut teman-teman Teman-teman Bakal memilih Variasi ini Atau memilih Gajah E7 Nah jelas ya Tapi nyatanya Magnus memilih Gajah E7 Setelah Menteri E2 Ya kemudian Putih gajah H3 Dengan tujuan utama Gajah G4 Dan kemudian B4 Ancam kuda Kuda E2 D5 Dobrak Dan kemudian Gajah G4 Nah kemudian Of course Menjaga dengan G6 Nah kemudian Di langkah berikutnya Langkah ke 17 Gajah ke petak H5 Memakan kuda Di petak H5 Nah teman-teman Ternyata Dari rangkaian Langkah yang tadi Ada satu partai Yang pernah terjadi Dengan variasi Dan langkah ini Sampai langkah ke 16 Nah Dari partai siapa sih Ini dari partai Wiswanathan Anan Melawan Jordan Van Forest Legenda catur India Berhadapan dengan Pecatur Belanda Yang dimenangkan oleh Wiswanathan Anan Sebagai pemegang Buah Putih Ya dalam partainya Wiswanathan Anan Memilih langkah Gajah D4 Sebagai pilihan Nah tapi Yanepo memilih Langkah berbeda Yaitu Gajah ke petak H5 Dan menurut Tokfis Ini bukan langkah Yang tepat Karena seharusnya Gajah D4 Jadi pilihannya Anan ini Adalah pilihan terbaik Nah ini terjadi Di kejuaraan Di Kroasia Tahun lalu Nah kira-kira Apa sih yang akan terjadi Dengan pilihan Gajah D4 Maka disini hitam Deser dong Benteng G8 Kemudian pion E Makan D5 Gajah D5 Dan B3 A5 Kemudian H4 Raja ke petak F8 Benteng H1 A4 C4 Pion B makan C3 Kuda C3 A B3 Ini yang akan Jadi pilihan Oleh dua pemain Ya tentu Dengan langkah yang Sama juga Tentu Nah kira-kira Seperti ini Ini enak siapa nih Tentu Oke kita simpan Analisanya Dan kita lanjutkan Partai dari Yanepo Mnihaci Yang memilih Setelah langkah G6 Ini memukul Kuda di petak H5 Kemudian Magnus Pion G Makan H5 Kuda F4 Yanepo Ancam Pion D5 Dan Pion H5 Magnus Pion D Makan F4 Kuda H5 Magnus kembali lagi Makan Pion F3 Unggul satu pion Disini Dan Coba pause videonya Dan coba teman-teman Tebak langkah Yang tepat Dalam posisi ini Untuk meningkatkan skill kalian Ya tepat jika kalian memilih Kuda kepetak F6 Teman-teman Karena langkah yang benar adalah Kuda kepetak F6 Nah dalam partainya Yanepo memilih langkah yang kurang akurat Yaitu gajah F4 Disini Kenapa tiga gajah akurat Karena Yanepo Harusnya memilih kuda F6 Nah kira-kira apa sih Yang akan terjadi dengan langkah kuda F6 ini Maka disini hitam Bisa jadi memilih gajah F6 Pion E makan F6 Dan B3 Yang bisa dilakukan oleh Oleh hitam Nah tapi Apa keuntungan dengan Menukar gajah Dengan kuda Dan ada pion D F6 ini Ya Jadi putih Punya setup Sekakmat dengan Mengambil pion B4 Dan Menteri E7 ini Teman-teman Dan kita tahu bahwa Dengan adanya pion di F6 ini Maka hitam Magnus Carlsen Akan mikir-mikir Untuk mengambil Langkah rokade pendek nih Ya yang jelas Ini berbahaya sekali Nah Dengan adanya pion di petak F6 ini Membuat Raja Magnus Carlsen Akan tetap stay di petak E8 ini Dan membuat Menterinya juga terpenjara Karena harus menjaga petak D7 ini dong Nah itulah yang dimau oleh Stockfish Teman-teman Nah kira-kira setelah Terjadinya langkah ini Hitam disini bisa Memilih ya Banyak pilihan Yaitu bisa B3 Yang saya makan B3 Kemudian benteng G8 Seperti ini Gajah B6 Benteng G2 Ya Gajah D7 Dan seperti ini Pilihannya Tapi ini jelas Unggul untuk putih Karena memiliki Dua benteng Melawan benteng Dan gajah Nah pilihan lainnya Setelah Pion G makan F6 Apabila gajah E4 Maka dia tinggal Raja A1 Nah ancaman ini Yang bahaya Karena akan selalu ada Ancaman Buangan gajah Kepetak B6 Teman-teman Nah satu lagi mungkin ya Ketika memilih gajah D5 Maka disini putih Bisa menteri B4 Dan apabila A5 Maka menteri A3 Ancaman ini Yang bahaya Selanjutnya Dia bisa melakukan Pengorbanan gajah B6 Ya kalaupun dia makan C2 Tinggal geser aja Raja A1 Well itu yang Tidak terlihat oleh Iyanepo Mniaci Ya dia memilih Langkah gajah F4 Kemudian Magnus menteri D8 Ya Magnus sadar Dan sebenarnya Ini langkah yang kurang tepat juga Karena harusnya Magnus disini Memilih menteri C6 Mengontrol Pion C2 Kemudian setelah Menteri D8 Iyanepo menteri A3 Dan disini Posisinya Tetap unggul Magnus gajah D5 Nah sayangnya Langkah ini baru dijalankan Yang sekarang Momennya udah gak tepat Kenapa? Karena momennya Malah ngebuat Disini Langkah yang salah Kudevenem Harusnya apa? Harusnya disini Mungkin temen-temen bisa tebak ya Dan pause videonya Ya harusnya disini adalah Menteri E5 Ancam benteng Ya jika benteng E8 Maka disini bisa Benteng H E1 Yang pasti Tetap menyerang ke Rajanya ini Dengan ide membuang Benteng D5 Well ya Kehilangan momen Dan sudah berbeda Sekarang Kude F6 Gajah F6 Pion G makan F6 Jelas tidak bisa dimakan Karena ada ancaman pinning Benteng makan D5 Dan kemudian Magnus benteng G8 Langkah yang kurang tepat Harusnya menteri A5 Disini ancam Pion A2 Ya Tapi sekarang Evolution bar nya Coba lihat Unggul untuk hitam Karena sekarang Magnus punya aset nih Pion F3 nya ini Dan dengan hilangnya Kuda ini agak berat Untuk membongkar Pertahanan Magnus ini Walaupun rajanya ada Di tengah Ya benteng H E1 Langkah yang kurang tepat Harusnya mencegah Benteng D2 Disini Benteng H E1 Magnus masuk Benteng G2 Ancam Pion C2 Menteri A7 Dimainkan oleh Yanepo Dengan tujuan Kombinasi benteng D5 Dan memberikan skagmat Pada E7 Ya yang gak bisa dimakan Karena dalam posisi pining Ya menteri A7 Pilihan yang tepat adalah Menteri kepetak E5 Ya disini Dengan ide yang sama Benteng D5 Ya menteri A7 Kemudian Magnus Menteri D7 Karena evolution bar nya Sudah tinggi sekali Nah ini mungkin Bakal jadi pertanyaan Kenapa Magnus gak ambil aja langsung bang Pion C2 Ini harus dijelaskan juga ya Kenapa Karena evolution bar nya Akan seimbang Emang gak mati Dalam posisi Raja Yanepo Sudah ada dua benteng Seperti ini bang Ya ini langkah yang bisa Dilakukan putih Benteng D5 Kemudian skag Benteng B2 Maka Raja A1 Benteng A2 Kemudian Raja B1 Jika benteng Benteng G B2 Maka Raja C1 Kemudian jika Menteri C8 Maka disini benteng C5 Ya kan ada benteng C2 Tapi tinggal Raja B1 Karena kalau dimakan Pakai menteri Makan lagi Benteng A2 nya akan jatuh Kemudian jika dimakan Pakai benteng Maka ada Menteri A7 Ya langkah menteri A7 ini Kalau saya menyebutnya Sebagai langkah yang Gambling ya Disini Karena menunggu Momen Magnus Cassian Untuk terpancing Nah inilah Salah satu faktor Dalam bermain catur itu Selain akurasi yang tepat Adalah sebuah Kesabaran Ketika kita sudah Dalam posisi Yang sudah besar Keunggulannya Makanya disini Magnus Cassian Menteri D7 Menutup itu semua Menutup ancaman Dari Menteri A7 Ya jelas Menolak Karena jika Terjadi pertukaran Menteri Pion ini yang akan Jadi aset Untuk kemenangan hitam Menteri D4 Maka barulah Disini momennya Benteng C8 Makan Pion C2 Kemudian gajah C1 Saya punya Challenge untuk teman-teman Tebak langkah terbaik Untuk hitam Disini teman-teman Bisakah kalian Tebak langkah kemenangan Untuk juara dunia Magnus Cassian Pause videonya Dan jangan coba Terpancing Untuk melihat Contekan Pada engine Ya Tepat sekali Jika kalian memilih Langkah yang sama Dengan juara dunia Magnus Cassian Benteng korban Makan gajah C1 Ya kemudian disini Apa yang akan terjadi Jika benteng makan C1 Maka kehilangan menteri Gajah A2 Raja A2 Dan menteri Makan menteri Ini akan menang Untuk hitam Lalu apa yang akan terjadi Setelah benteng C1 Dimakan oleh raja Ya maka disini Magnus Cassian Melanjutkan dengan Langkah apa Menteri C6 Skak Raja ke petak B1 Ada gajah Sorry Ada menteri Kepetak A4 Yang selanjutnya Ada ide Gajah ke petak A2 Kenapa gak langsung aja Bang gajah A2 Apa yang akan terjadi Jika langsung terpancing Gajah A2 Maka ada langkah sunyi Raja A1 Dan ada ancaman Menteri ke petak D8 Jika gajah D5 Maka disini Akan menteri B4 Dan bisa menutup Menteri A3 Jadi jangan terpancing Ketika kita lihat Langkah kombinasi Maka yang lebih tepat disini Sesuai dengan jalan Magnus adalah Menteri A4 Jika B3 Skakmat Check Check Kemudian Jika disini Memilih Ya Sesuai partainya Disini memilih Benteng D2 Check Kemudian gajah A2 Jika memilih Raja A1 Maka akan Skakmat Check Check Kemudian Dalam partainya Dia memilih Raja C1 Kemudian Magnus Menteri Senna Check It's over Dan Magnus Mengunci Partai Ketiga Di hari kedua Ya Magnus menjadi juara Turnamen Airtin Master Dengan skor 2,5 Dari 3 partai Yang dimainkan Wow Ini ibarat Naik roller coaster ya Apa yang dilalui Magnus Di turnamen Airtin Master Dan ada fakta Menarik teman-teman Bahwa Ini seperti Partai Dejavu Atau partai Ulangan Ketika Yane Pumniaci Dikalahkan Magnus Carson Dalam perbutuhan Gelar juara Dunia Di Dubai Oke Dan Magnus Dengan hasil Menjuarai Airtin Master Ini Mendapatkan 25.000 US Dollar Dan ada tambahan 6.850 US Dollar Karena Kemenangan Dalam turnamen Ini Bernilai 750 US Dollar Dan jika draw 250 US Dollar Saya ingin komentar Teman-teman Dari Hasil Turnamen Ini Terima kasih Karena kalian Sudah menonton Turnamen Airtin Master Dari Babak Penyisian 15 Babak Sampai Keluar Juaranya Magnus Carson Yang pasti Turnamen Champion Chester Ini akan Ada Setiap Bulan Dan akan Selalu Diadakan Dengan Online Jangan Lupa Saksikan Turnamen Besar Berikutnya Turnamen Vida Grand Peak Yang akan Dimulai Hari Senin Malam Jam 9 Malam Waktu Indonesia Barat Pastinya RLCS Akan Jadi Satu Satunya Channel Youtube Indonesia Yang Menyiarkan Streaming Turnamen Besar Dunia Selamat Untuk Pendukung Magnus Carson Dan Semua Akan Magnus Pada Waktunya Sangat Disayangkan Sekali Saya Cukup Impresif Dengan Penampilan Nian Like Kalau Kalian Suka Video Ini Dan Dislike Kalau Kalian Suka Dukung Terus Channel RLCS Untuk Terus Berkembang Dukung Catur Indonesia Selamat Magnus Carson Dan Terus Semangat Buat Pendukung Nian Nipo Nia Catur Yes Indonesia Jaya